13 Februari 2023 dan hari ini tim Kreator Besatu ada janji pertemuan dengan perangkat desa dengan kepala dusun, kepala desa dan orang-orang dari kecamatan untuk membahas tentang rencana kita membawa Pak Suhadi beserta keluarganya, istrinya dan adiknya untuk ke dina sosial cuy, semoga lancar Mas gitu, maksud saya tuh, biar Bapak ke pisaran, jangan kita capek kadang-kadang pulang balik ke pisaran, beli kita ketemu kan, ini udah ada yang urus kan Kemarin saya bilang juga gitu, daripada bolak-balik, mendingan langsung sebenarnya kan bisa Bisa, siapa yang bisa lah Cuma mungkin gini, saya baru nge, mungkin ini daerah, kalau di kota tuh kayak mudah gitu Jadi langsung ya, langsung aja Kalau di sini mungkin kan Kebijakannya mungkin, beda-bedakan kebijakan tiap daerah Kebijakan tiap dunia Gak masalah Pak, saya mah ikutin kebijakan yang ada gitu aja Yang penting yang terbaik lah Pak Kadis pakai PDH, ganteng loh Lebih berwibah, Wak, gokil Oke, senang, lu gak kangen-kangen pakai seragam kayak gitu Masih ada seragamnya, simpen aja Dimuseumkan Oke, jadi Ini berkas-berkasnya Kakak, Pak Suhadi, dan Renung Masih terpisah nih Pak, kakaknya Masih terpisah Jadi rencana mau digabungin dulu aja Gimana Pak? Gak usah Gak usah? Oh yaudah, bagus lah Iya, maaf Berapa? Harus segera ditindak Iya Iya, jadi sempat terjadi perselisihan pendapat gitu ya Antara kita semua Antara perangkat desa, perangkat kecamatan, kepala dusun Dan keinginan anak-anak juga dari kreator bersatu Iya, itu hal biasa lah ya Kalau ada perselisihan Tapi semua udah kondusif Kita sudah menyatukan kepala semua Dan insya Allah hari ini Kita akan ke Dinsos Dan membuat permohonan Untuk penjemputan dari Ibu Nani, Pak Suhadi Dan adiknya Pak Suhadi Yaitu Tenung Untuk dibawa langsung Ke Dinasosial, cuy Oke, mobil desa udah dateng Jadi nanti Kita dari tim kreator bersatu Mendampingi kepala dusun Dan Ada salah satu personil dari kecamatan Untuk membuat permohonan Ke Dinasosial Untuk menjemput Ibu Nani, Pak Suhadi dan adiknya Ini lu sama Cabolang, sama Satria Sama Charlie ya Iya Dampingi Pak Kadus Siap Dan ada personal dari kecamatan juga tuh Iya Nah kalau bisa sih lu saat di mobil desa nih Di mobil desa Siap Nah nanti yang lain di mobil Cabolang aja Oke Kayak gitu Mantap Oke anak-anak yang lain nunggu disini aja Kayak gitu Oke Mobilnya penuh kali Terserah sih kalau mobilnya cukup mah Gak apa-apa Ini kan Coba lihat ntar aja nih Dan Eh gue nggak tau sih Mau cukup apa nggak Kalau cukup sih nggak apa-apa Pokoknya yang penting ada sebagian disini Untuk tetap pantau toilet Iya nggak? Misi awal kan toilet Iya kayak gitu Kami tadi sudah member Kata Pak Kabindadang Ini yang mau bicara Pak Saban Oke Pak Masih pembicara antara Pak Saban dengan Pak Kabindadang Saya akan kesana Dengan catatan saya minta Kakak dan KTPnya yang bersangkutan Oke siap Udah seperti itu aja Pak Berarti Berarti artinya kita nggak perlu kesana Jisus langsung kesini Langsung kesini Mantap Terima kasih Pak Terima kasih Pak Nuno Terima kasih Pak Nuno Terima kasih Pak Nuno Siap 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 Ya udah Oh ya udah Wih dia udah ketutup tuh toiletnya Udah lancar ya Udah di jebol juga Siap Pak Turki Anjay Semangat ya Ini rokoknya Pak Turki ya Saya taruh sini nih Gantung nih ya rokok disini Oke Oh lagi di plaster Aduh Pak RT Jadi sibuk-sibuk juga nih Nggak enak nih saya nih Kewajiban Pak Kewajiban Kewajiban ya Memperhatikan warganya Betul Oke ada pihak dari kecamatan juga yang memantau pekerjaan Ada dari kecamatan ada dari Babi Hinsa Jangan main terus Alhamdulillah semua perangkat sudah muncul disini Ormat Gerak Ormat Gerak Ormat Gerak Ormat Gerak Ormat Gerak Jangan merekoy tangannya Lihat Bapak Nah Apa pesan-pesannya Pak Apa pesan-pesannya Pak Untuk suruh jaga apa Pak Kalau mau jadi tentara Kalau mau jadi tentara Jangan suka jajan ya Nggak boleh ngerokok Pak ya Nggak boleh ngerokok Nggak boleh ngerokok Jaga kebersihan Perutnya dijaga Nggak boleh ngumpil Nggak boleh Ayam jalan-jalan Nggak boleh Kenapa pengen jadi tentara Alasannya apa Kenapa Alasannya apa Alasannya apa Kenapa Yang tempur Yang tempur Yang tempur Yang bawa senjata Apa yang nawan Wih Gintang tiga Apa Pak Kalau gintang tegera Legend Wih Legend ini Coba lihat Coba lihat General TNI Sini lihat ayah Dipanggil ayah Sini Hormat gerak Asy Mohon maaf ya Dekan-dekan Berhubung kami tadi sudah koordinasi Dengan Puskesmas Terus saya dengan Dinsos Terus dengan Dinas Kesehatan Kebetulan Waktu itu Pak Iaida sudah tahu sakitnya seperti apa Iaida seperti apa yang kita kira Kalau kita misalnya lari Langsung ke Bokor atau ke Bantung Itu kan termasuknya ODGJ Ini kan baru perilaku Atau keterbelakangan Jadi Puskesmas dan yang lainnya Dari Dinas Kesehatan Menyarankan agar Saudara Nung dan Ibu ini Kita periksa dulu di Rumah sakit Cederas Dengan catatan Nanti akhir dari pembicaraan Atau hasil dari pembicaraan Dokter yang bersangkutan Misalnya kalau orang itu Misalnya harus dirawat Lebih tinggi Kita bareng-bareng kita rawat Misalnya kita Rawat nginep aja Di rumah sakit Kita nginep Misalnya kita Sebatas suman untuk Untuk rawat jalan Kami dari desa dan dari kacamatan Mungkin akan Menjadwal atau hari apa Misalnya kita harus dirawat Mungkin gitu aja Untuk besok Kita sama-sama dengan Rekat-rekan Baik dari Puskesmas Dari desa Kacamatan Kita juga bareng-bareng Bawa ke rumah sakit Jadi terus Untuk kita perhitung Mungkin gitu aja Tentang ada dari saya Mohon maaf Kurang-kurangnya yang tadi saya informasikan Mungkin ada Video resepsi Mungkin sekian aja Terima kasih Masaham Walaikumsum 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 Terima kasih Ibu 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 Oke jadi barusan Kita baru habis aja diskusi Dengan pihak kecamatan Dan dinas kesehatan Dan hasil kesepakatan Dan itu Pihak kecamatan Menyarankan Besok Ibu 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 Paswadi Dan adiknya Adiknya Tenung Dibawa dulu ke Puskesmas Setelah itu Diantarkan ke rumah sakit umum Majalengka Mudah-mudahan besok Di rumah sakit umum ini Ada dokter Dokter spesialis kejiwaan Supaya nanti Akan didiokan Nosa dulu Hasilnya seperti apa Setelah itu Kalau misalkan Memang Paswadi dan keluarga Masuk kategori ODGJ Maka akan langsung Dirujuk ke rumah sakit Jiwa Plumbon Cirebon Ya seperti itu Sebenernya sih Kalau dari Kita pribadi Dari kreator bersatu Pengennya langsung aja Dibawa ke rumah sakit Karena ke rumah sakit jiwa Karena menurut gue Ini udah masalah mental Tapi ternyata Ada beberapa Pihak Terutama dari kecamatan Berpikir Ini tidak terlalu parah Tidak perlu langsung Dibawa ke rumah sakit jiwa Cukup dibawa Ke rumah sakit umum Karena Menurut Bapak Nuno Tadi ya Dari kecamatan Di rumah sakit umum pun Sudah ada dokter spesialis kejiwaan Oke kita ikutin aja Prosedurnya Kita ikutin aja Kebijakan yang ada disini Itu juga sudah Merupakan Kebijakan dari kepala desa juga Kita ikutin aja semuanya Semoga lancar Dan Pada hari ini Kegiatannya Cukup sampai disini Tadi gue sempet Kontrol juga Pembangunan toilet Alhamdulillah lancar Besok baru Kita mulai lagi Bawa Paswari dan keluarga Ke puskesmas Oke Cope juga cuy Kayaknya vlog gue Pada hari ini Cukup sampai disini cuy Thank you banget buat temen-temen Yang udah joein nonton vlog ini Dari awal sampai terakhir Akhir kata Nama gue Delphi Dari Kobotin Majalengka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye